Kini pengolahan emas bisa dilakukan tanpa merkuri. Pengolahan emas tanpa merkuri ini merupakan teknologi yang berasal dari Kanada yang dihibahkan kepada Indonesia melalui Arsenal Gold Council dan Yayasan Emas Arsenal Indonesia dalam program pertambangan emas rakyat sejaktera atau pers. Dengan mengolah emas tanpa menggunakan bahan kimia merkuri yang berbahaya bagi lingkungan hidup dan kesehatan tubuh manusia membuat pengolahan emas dapat menjadi ramah lingkungan. Penggunaan merkuri kini bisa digantikan dengan zat asam amino bernama Glihasin yang dicampur dengan sedikit cyanida. Dengan kos yang lebih rendah namun memiliki tingkat ekstrak emas yang lebih tinggi yaitu 80%. Pemerintah Kanada telah membangun sejumlah fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di seluruh Indonesia. Salah satunya di desa Tatelu, Minahasa Utara yang kini diserahkan kepada warga melalui kooperasi. Jadi program inilah program kemitraan dari pemerintah Kanada dan pemerintah Indonesia. Pemerintah Kanada dan pemerintah Indonesia ini dua-duanya sama-sama menandatangani konvensi Minamata di mana negara bertanggung jawab untuk ikut menurunkan dan menghilangkan dan menghapuskan penggunaan merkuri di dunia. Kami dari Yayasan Artisanal Indonesia dan Artisanal Gold Council ini lembaga dari Kanada mendapatkan kepercayaan dari Global Affairs Kanada ini, pemerintah Kanada ini untuk kemudian melakukan program ini. selama sejak tahun 2015 seharusnya 2020 tapi karena COVID kita diperpanjang sampai 2021. Pemerintah Kanada dan Konferensi Minamata disitu pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan dengan perpres pengurangan dan penghapusan merkuri. Nah, kegiatan ini kan sejalan dengan itu. Mengurangi, kemudian satu saat saya katakan tadi merkuri itu hanya menjadi sejarah. Artinya, ke depan kita nggak bicara lagi merkuri untuk pengolahan ini, kita nggak gunakan lagi merkuri. Nah, itu. Mengapa pemerintah provinsi mendukung? Ya, karena itu merupakan perpres yang dilaksanakan. Dengan adanya bantuan dari pemerintah Kanada dan juga pendampingan dari AGC dan IEAI diharapkan adanya perubahan perilaku pengolahan emas khususnya di Sulawesi Utara dan juga adanya kesimbangan dalam hal jumlah dan kesejahteraan di antara pekerja, pria, dan wanita dalam industri pertambangan di Sulut. Edward Siwi, Cimidapar, Kompas TV, Minahasa Utara